Intro Seringkali terdengar keluhan dari para pemelihara Mengapa koi mereka tak bisa besar meski sudah diberi pakan yang cukup dan dipelihara di dalam kolam dengan benar Namun demikian yang dimaksud dengan besar Tentu relatif tergantung dari kebiasaan yang mereka lihat Agar ikan koi cepat besar ada beberapa yang mempengaruhinya Pada umumnya untuk koi lokal ukuran 50-60 cm itu sudah termasuk besar Namun jika dibandingkan dengan koi impor maka relatif lebih cepat pertumbuhannya dan tentu bisa jauh lebih besar Panjang koi impor bahkan bisa mencapai lebih dari 100 cm Nah pertanyaannya sahabat koi channel Indonesia mengapa ikan koi impor cepat tumbuh besar Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud koi lokal Adalah yang dibudidayakan di dalam negeri Dan biasanya diproduksi oleh para petani di daerah Blitar, Sukabumi dan beberapa daerah lainnya Seperti di Bogor, di Parung Nah sedangkan koi impor adalah koi yang langsung didatangkan dari Jepang Lalu apa bedanya terkait dengan pertumbuhannya Jika masih kecil ukuran di bawah 10 cm Baik koi impor maupun lokal bentuk badannya mirip dan kualitas warnanya pun juga tidak jauh beda Namun demikian bagi yang sudah berpengalaman akan dengan mudah membedakan mana yang lokal dan mana yang impor Meski tubuhnya sama-sama kecil Hal yang membedakan asli impor dan lokal ketika sudah sama-sama dewasa Terutama adalah pada bagian kepala yaitu bentuk mulut dan badan secara keseluruhan selain kualitas warnanya Meski demikian tidak semua koi lokal lambat dalam pertumbuhannya dan tidak bisa tumbuh besar Demikian juga sebaliknya untuk koi impor Ada pula yang tetap kuntet atau bogel dan tak bisa tumbuh besar Meski telah dirawat dan diberi pakan bagus sekalipun Tingkat kecepatan dalam pertumbuhan badan koi terutama sangat dipengaruhi oleh faktor genetika Yang diwariskan dari pasangan induknya Selain mutupakan dan proses pemeliharaannya Nah Lalu bagaimana kondisi ikan koi di Jepang Sebagaimana diketahui buridaya di Jepang telah dikembangkan sejak 200 tahun lalu Dan kini telah menjadi industri pertanian besar dan modern Koi asal negeri Sakura juga telah dipasarkan hingga ke seluruh penjuru dunia Oleh karena itu sangatlah wajar jika breeder di Jepang telah mampu memproduksi Dengan kualitas yang lebih baik daripada petani kolokal di Indonesia Karena di Jepang mengalami 4 musim Yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi Maka para pembudidaya koi disana harus memanfaatkan musim dengan sebaik-baiknya Sebab mereka tak bisa memijahkan di sembarang waktu Tidak seperti kondisi iklim di Indonesia Yang mana para pembudidaya kita bisa memijahkan kapanpun sesuai yang mereka inginkan Para petani di Jepang hanya bisa memijahkan pada waktu-waktu tertentu saja Yaitu ketika menjelang musim panas Atau mulai sekitar bulan April sampai dengan Juni setiap tahunnya Setelah itu jika musim dingin tiba Maka air sungai dan danau membeku Dan semua dipindah ke dalam kolam indoor Dengan menggunakan sistem pemanas air Untuk menjaga agar koi mereka tetap bertahan hidup Dalam rangka pemijahan mereka benar-benar memilih induk Atau oyagoi Terbaik dengan sangat selektif Induk yang digunakan hanyalah yang sudah cukup dewasa Dengan ukuran panjang badan setidaknya berukuran 70 cm Dan berumur 3 tahun atau lebih Hal ini sangat penting untuk mendapatkan anakan yang baik Dan dapat tumbuh dengan cepat Serta menjadi besar Berbeda kondisinya dengan para petani kita Yang menggunakan indukan dalam pemijahan rata-rata panjangnya terlebih dari 60 cm Secara genetika induk betina akan menurunkan sifat-sifat fisiologis kepada anak-anaknya Jika induknya besar maka anak-anaknya juga sangat berpotensi Nantinya menjadi koi yang besar Demikian juga sebaliknya Jika induk lokal kita rata-rata panjang badannya maksimal hanya 60 cm Maka tentu kita juga sangat sulit untuk mendapatkan keturunan koi jumbo Dengan panjang di atas 80 cm Jika bukan merupakan keturunan dari induk yang besar atau jumbo Maka meskipun dirawat dengan menggunakan pakan terbaik pun Tetap saja badannya tidak bisa besar Oleh karena itu jika dilakukan perbandingan terkait pertumbuhan badan Antara koi lokal dan impor yang dipelihara pada kolam yang sama Dimulai dengan ukuran dan kualitas pakan yang sama Maka sudah barang tentu koi impor relatif lebih cepat pertumbuhannya Mungkin ada yang bertanya bagaimana kita bisa mengetahui Mana koi yang berasal dari keturunan jumbo dan mana yang tidak Tentu saja yang dapat mengetahui secara pasti hanya Tuhan dan petani yang memberi dayakannya Meski demikian Biasanya koi yang berpotensi jumbo dapat diamati pada bagian pangkal ekornya Yang tampak tebal Dengan struktur tulang tertentu Terlepas dari manapun keturunan induknya Yang penting dalam memelihara koi adalah kita dapat memperoleh koi yang sehat dengan warna-warna indah sebagai penghias kolam Jika kita ingin memiliki yang bisa tumbuh besar atau jumbo Maka kita dapat membeli koi impor Namun tentu dengan harga yang jauh lebih mahal Namun demikian yang pasti adalah bahwa kondisi kolam kita harus benar-benar baik Agar dapat memaksimalkan pertumbuhan sesuai yang diharapkan Sebetulnya ada 8 faktor Yang dapat mempengaruhi agar ikan koi bisa cepat besar Yang pertama adalah genetika Faktor utama sebagai penyebab tak bisa besar adalah faktor keturunan atau genetika Secara umum karakter yang dimiliki pasangan induk terutama induk betina Akan menurun kepada anak-anaknya Di dalam suatu proses pemijahan Jika induk yang digunakan memiliki bentuk badan yang pendek Tentu saja akan sulit menghasilkan anak-anak yang bisa tumbuh cepat dan besar Oleh sebab itu maka para pembudaya atau breeder di Jepang selalu mempersiapkan induk Dengan ukuran di atas 70-80 cm Terus kita harus mempersiapkan juga ruang pemeliharaan Yang dimaksud ruang pemeliharaan disini tentu adalah kolam dimana koi dipelihara Kolam yang terlalu sempit dengan air yang dangkal akan membatasi ruang gerak Koi juga perlu ruang gerak yang cukup untuk memberi kesempatan organ tubuhnya tumbuh secara normal Oleh sebab itulah jika kita memelihara di dalam kolam minimalis Maka pertumbuhannya juga tak bisa maksimal Agar ikan koi cepat besar Para breeder koi di Jepang menggunakan kolam-kolam dengan ukuran yang luas untuk percepat pertumbuhan Dengan burayak atau dengan menempatkannya pada danau Untuk menghasilkan ukuran yang sangat jumbo Terus kita juga harus memperhitungkan populasi Jumlah koi yang dipelihara di dalam sebuah kolam juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan Semakin banyak jumlah yang ada tentu akan mengurangi laju pertumbuhan koi yang masih berukuran di bawah 20 cm atau tosai Sedang berada pada masa pertumbuhan tentunya Oleh sebab itu sebaiknya dipelihara di kolam yang tidak terlalu padat populasinya Untuk mengetahui jumlah yang ideal Terus perhatikan juga soal pakan Kualitas pakan yang diberikan kepada koi juga sangat penting Koi dalam masa pertumbuhan umur di bawah 1 tahun Memerlukan pakan dengan kadar protein yang tinggi Oleh sebab itu pilihlah pakan yang sesuai kebutuhan Koi Anda terutama untuk mempercepat pertumbuhannya Gunakan pakan bermutu tinggi agar koi kita dapat tumbuh secara maksimal Selanjutnya adalah tidak lupa juga untuk menjaga kualitas air Memeliharaikan koi sejatinya adalah merawat kolam air Mengapa demikian sebab koi hanya dapat hidup dengan baik Jika berada di dalam air yang terjaga kualitasnya Oleh sebab itu sering-seringlah mengukur parameter air kolam koi Anda Sehingga dapat tumbuh secara maksimal Terus kadar oksigen terlalut Ini jangan sampai lupa Karena koi memerlukan oksigen yang cukup di dalam air kolam Agar dapat tumbuh secara normal Oleh sebab itu jika kolam Anda cukup dalam Maka diperlukan tambahan airasi Rendahnya kadar oksigen yang larut dalam air Akan membuat koi lemas dan tak bertenaga Nah terus kita harus melihat gender Kita harus melihat gender Tingkat pertumbuhan koi betina dan jantan memang berbeda Pada umumnya betina lebih cepat tumbuh besar dibanding jantan Namun demikian hal ini juga tak lepas dari faktor genetikanya Jadi jika ada yang tumbuhnya lambat Bisa jadi ikan koi Anda jantan semua Terus juga ada harus memperhatikan Arus air Pergerakan air kolam juga mempengaruhi tingkat tumbuhnya ikan koi Jika air kolam kita tanpa diam Hal ini membuat koi kurang efektif bergerak Sebab itu tambahkan pompa Ekstra pompa Untuk membuat arus air yang cukup Sehingga koi menjadi lebih aktif bergerak Koi yang bergerak aktif Akan mempercepat pertumbuhannya Oke demikian Kita bahas Soal Membe perbedaan antara ikan koi lokal dan ikan koi impor Ketika melihat pertumbuhannya Oke terima kasih Salam satu hobi Salam koi channel Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati